Di Indonesia, Honda Forza dikenal dengan skutik premium impor yang harganya gila-gilaan. Bayangkan saja, Matic bermesin 250cc tersebut dibanderol lebih dari 90 jutaan rupiah. Padahal mesinnya cuma 1 silinder saja. Tapi, perlu kalian ketahui, jika Honda Forza juga ada yang mesinnya 2 silinder, inilah Honda Forza 750 yang pada hari ini resmi dirilis versi model tahun 2024 dengan tampilan warna dan stripping grafis baru. Buat yang belum tahu, Forza 750 menjadi varian tertinggi. Tentu selain punya desain yang paling keren di kelasnya, juga sudah pakai fitur-fitur canggih yang belum terdapat pada skutik Honda lainnya sebelumnya. Tak hanya itu, perbedaan Mogi Skutik ini dengan Forza series lainnya adalah konsepnya mengusung motor touring atau GT Grand Touring. Pertama, kita bahas desainnya. Untuk model tahun 2024, Forza 750 tidak ada yang berubah sejak melakukan debutnya tahun 2020 lalu. Dari tampak depan, Forza 750 pakai dual headlight LED. Semakin terlihat futuristik dengan DRL LED yang membentuk sebuah garis di bawah headlamp. Yang unik adalah lampu seinnya, di mana jika Forza lainnya terletak di spion, lampu sein Forza 750 justru diletakkan di bawah bodi depan, seperti maksi skutik Yamaha. Sedangkan untuk bodi belakang, walaupun skutik tapi memiliki desain yang sporty, serba tajam dan terlihat lebih resi, dengan suspensi monoshock Pro-Link dan swingarm aluminium seperti motorsport. Suspensi depan sudah pakai upside down, berwarna emas terlihat elegan dan gagah, yang dipadukan dengan ban gambot dengan rim 15-inch di bagian belakang dan 17-inch di bagian depan, lengkap dengan dual front disc brake. Sedangkan untuk mesin, Forza 750 ini berbagi mesin dengan Honda X-ADV, NM4 Fultus, juga Honda NC-series. Dengan mengusung teknologi patent Honda, yaitu dual clutch transmission. Honda Forza 750 memiliki konfigurasi mesin 2 silinder inline 750 cc, SOHC 8 clap berpendingin cairan. Power puncaknya memiliki power puncak di angka 43,1 kW di 6.750 rpm, dengan torsi maksimum 69 nm di 4.750 rpm. Terima kasih telah menonton! Yeah